Mungkin ketusuk ya ketusuk benda tajam bagaimana caranya mengelasnya ya teman-teman kalau misalnya Anda pakai ini sebentar Kalau Anda menggunakan ini ya teman-teman Kalau Anda menggunakan ini enggak bakal bisa teman-teman ini adalah perak ya kalau Anda menggunakan perak ini enggak bakal bisa bocor ini Bocor ini akan apa namanya nih bocor ini akan ketutuk enggak bakal bisa teman-teman harus menggunakan alat lain ya harus menggunakan alat lain yang namanya aluplatinum Ini namanya aluplatinum nih gunakan ini kalau mau kalau ketemu dengan kulkas yang bocor tuh gunakan alat ini gunakan namanya aluplatinum Jadi enggak bisa teman-teman gunakan ini kemudian ditiban lagi pakai borak Ditiban pakai borak kemudian berharap bahwa apa namanya nih bocornya akan bocor nih ya bocornya akan sembuh itu tidak bisa teman-teman Teman-teman harus menggunakan aluplatinum ya menggunakan aluplatinum Kogodokadede teman-teman aluplatinum ya Bahan-bahannya sederhana teman-teman siapkan las anda Nah las Las satu set ya Saya menggunakan las ini teman-teman juga kalau misalnya anda lasnya las yang apa namanya nih Las yang double atau yang model pair juga silahkan Kita mundurkan ini teman-teman ya ini ini kita enggak enggak pakai ini ya kita enggak usah pakai perak Kita mundurkan ini Pemotong pipa enggak perlu ya kita enggak usah pakai pemotong pipa Selanjutnya karter juga ada perlu dan enggaknya Borak kita enggak perlu borak teman-teman ya Silahkan sambil dibantu dibagikan ke teman-teman yang lain Agar teman-teman yang lain yang mau belajar ya yang kebingungan dalam mengerjakan Kulkas ya kulkas satu pintu yang bocor tuh bagaimana caranya mas Andrei Ada sebagian orang yang pada saat ketemu dengan kulkas yang bocor nih kelihatan ya Pada saat ketemu kulkas yang bocor mereka menyambalnya dengan lem korea Jadi dia mamadi tuh ditambal pakai lem korea nih Padahal seharusnya kalau ditambal pakai lem korea itu enggak bakal bisa teman-teman ya Oke lah rapet sebulan dua bulan nanti biasanya di bulan ketiga Karena ketemu dingin ya karena ketemu dingin nanti dia akan meleleh lagi Ya dia akan akan apa namanya akan bocor lagi Ini ya kelihatan teman-teman ya ini bocornya disini ya Ini bocornya ya Silahkan sambil bantu dibagikan ke teman-teman yang lain ya Agar semakin banyak lagi yang bisa belajar bersama kita Ini saya akan praktekkan bagaimana caranya agar yang bocor ini teman-teman ya Yang bocor ini bisa rapet seperti semula Bagaimana trik-triknya langkah-langkahnya apa saja Saya akan bagikan kepada teman-teman Silahkan bantu bagikan dulu teman-teman yang lain ya Bagikan ke pemula-pemula yang lain Agar semakin banyak lagi yang bisa saya bantu Semakin banyak lagi pemula-pemula yang belajar bisa tambah pinter ya Yang jelas ini ilmu sangat dibutuhkan Ilmu ini sangat dibutuhkan buat Anda sebagai tukang AC Buat Anda sebagai tukang kulkas Atau buat Anda sebagai tukang mesin cuci ya Tukang AC, tukang kulkas, tukang mesin cuci Ini ilmu yang Anda butuhkan Yaitu bagaimana caranya mengelas evaporator Baik evaporator kulkas satu pintu Maupun evaporator kulkas dua pintu Nanti kalau waktunya sempat juga saya akan bagikan ilmunya Bagaimana caranya menyambung ini teman-teman Ini ya Ini aluminium kemudian ini tembaga Gimana caranya agar aluminium dengan tembaga ini bisa bersatu ya Gimana caranya agar aluminium dan tembaga ini bisa bersatu Caranya bagaimana Kalau waktunya sempat Kalau enggak hari ini paling nanti Waktu yang akan datang saya akan sharekan ilmunya bagaimana caranya ya Karena kebanyakan dari teman-teman Kalau misalnya ininya sudah kepotong ya Ininya sudah kepotong biasanya dibuang Ya biasanya dibuang Sebenarnya ada langkah lagi sih Kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkan sistem atau teknik flaring Jadi ininya di flaring Ya pipa ini di flaring Pipa ini di flaring Kemudian kita pakai nut Jadi bersatu dia double nut Ya double flaring namanya Ya Seperti itu teman-teman silahkan bantu dibagikan Sebentar lagi saya akan mempraktekan bagaimana caranya menambal evap Evap kulkas satu pintu yang bocor Ya Silahkan sambil bantibagikan Saya akan bagikan ilmunya bagaimana caranya Menambal evap kulkas yang bocor Buat teman-teman yang mau bertanya Masalah-masalah AC Masalah-masalah kulkas Ataupun masalah-masalah mesin cuci Silahkan ditanyakan Saya akan bantu berikan ilmu yang saya punya Secara gratis Ya Buat teman-teman semua Yang mau bertanya Yang mau belajar bersama ya Kita Tanya jawab bersama Kita belajar bersama Semoga saja dengan ilmu yang saya share Kepada teman-teman bisa Bermanfaat Buat teman-teman semua Ya Ini adalah evap kulkas satu pintu yang bocor Bagaimana caranya mas Andre Melakukan proses Pembenahan terhadap kulkas ini Yang pertama teman-teman harus pastikan dulu ya Yang teman-teman harus pastikan dulu Untuk Evap ini ya Untuk jalur ini Ini jalurnya adanya di Anda Kan evaporator ada dua teman-teman ya Evaporator ini Evaporator ada dua nih Ya Ini Ke kapiler Kemudian yang ini ke pipa hisap Dari kompresor Ini ke pipa hisap dari kompresor Yang harus Anda lakukan adalah Anda potong dulu ini Pipa hisap yang ada di kompresor Jadi Anda potongnya di kompresor Ya Anda potongnya di kompresornya ini Ini dipotongnya di kompresornya ya Di kompresornya dipotong Kemudian Ini baru Anda lakukan proses pengelasan Kenapa? Karena kalau misalnya ini yang nggak dipotong Kalau yang ke kompresor ini yang nggak dipotong ya Kalau ke kompresor ini yang nggak dipotong Nanti Bisa terjadi Anginnya balik Anginnya jadi ngelawan disini nih Ya Jadi Anda ngelas Anginnya ngelawan disini Itu yang pertama Yang kedua Biasanya ini Nanti ada oli-oli-nya nih Ya Kenapa doli? Ada masa dimana pada saat kita ngelas Dia nanti ngelawan Dia nanti akan nendang ke atas Langkah yang harus teman-teman lakukan adalah Kalau misalnya ketemu seperti itu Teman-teman harus buang dulu anginnya ya Anginnya disini dibuang dulu Jadi Caranya tinggal dielas aja seperti ini ya Delas aja nanti oli-oli-nya akan keluar dia Oli-oli-nya akan keluar dia teman-teman ya Delas seperti ini teman-teman ya Delas smooter mana seperti ini ya Delas smooter seperti ini biar oli-olinya berkeluar Oli-olinya pada pergi dia ya Nah seperti ini Biar oli-olinya menjauhi titik ini ya Menjauhi titik ini Itu untuk menghilangkan oli-oli Agar pada saat kita Apa namanya ini Pada saat kita Ngelas Ini oli-nya gak mancerot Olinya gak ngelawan Poin yang kedua yang teman-teman harus lakukan adalah Seperti ini teman-teman Ini kan lobangnya nih Lobang yang bocor ya Ini kan yang lobang yang bocor Ini harus Anda tekan ke dalam ya Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya Satu orang seratus pertanyaan gratis ya Silahkan ditanyakan Yang bingung Ini kan lobang yang bocor Oke ini kan lobang yang bocor nih Yang harus Anda lakukan adalah Anda penyet ke dalam Anda tekan ke dalam Supaya berbentuk seperti muara ya Berbentuk semua Seperti muara ini teman-teman ya Berbentuk seperti muara Caranya Anda tekan ke bawah ya Anda tekan ke bawah dengan alat apa kek Terserah Anda ya Anda tekan ke bawah Ini saya gunakan kartu ya Tekan ke bawah seperti ini teman-teman ya Anda tekan ke bawah seperti ini nih Nah seperti itu Dia akan masuk ke dalam Oke seperti ini ya Ditekan ke dalam Nah Nah seperti ini teman-teman ya Tekan ke dalam fungsinya apa Fungsinya agar Nanti pada saat alu platinum ini masuk Ini namanya lobang yang ya Merknya star make Kelihatan loh Star make Pada saat alu platinum ini masuk Oke Bentar Pada saat alu platinum ini masuk Nanti dia akan Terkumpul disini teman-teman ya Akan terkumpul disini Kalau Anda tidak penyet Nanti dia akan lari-lari Ini itunya Apa Itunya akan lari-lari Alu platinumnya ya Silahkan bantu bagikan ke grup-grup yang lain Nah Biar yang lain pada Buat pemula-pemula ini ya Buat pemula-pemula Biar pada paham Selanjutnya yang kedua Setelah dipenyet seperti ini Oke setelah dipenyet seperti ini Yang harus Anda lakukan adalah Anda bersihkan ini Supaya Cet-cetnya hilang dulu ya Supaya cet-cetnya hilang dahulu Itu yang paling itu juga penting ya Kalau Anda tidak lakukan proses itu Nanti alu platinumnya tidak bisa nempel Anda buang dulu cet-cet ini nih Cet-cet ini Anda buang Kita buang ya Anda bisa gunakan paku Ini saya gunakan paku nih Bisa juga pakai amplas Anda buang Ini ya Jauh lebih efektif Atau jauh lebih baik Pakai paku dia teman-teman Daripada Anda pakai amplas Tapi terserah Anda Kalau Anda mau pakainya amplas Silahkan Karena kalau paku dia Kayaknya nusuk dia tuh kan Perhatikan posisinya Kalau bisa posisi pada saat Anda gelas kayak gini Posisi si titik bocornya Seperti ini ya Posisi titik bocornya Seperti ini Ya Lalu bagaimana Mas Andre Kalau misalnya Posisi bocornya ada di sini Teman-teman Kalau misalnya posisi bocornya ada di sini Ya Kalau posisi bocornya ada di sini Teman-teman tinggal balik kulkasnya Ya Kalau mau ngebalik kulkasnya Kompresornya dilepas dulu Ya Seperti itu teman-teman Saya akan berikan ilmunya Bagaimana teman-teman ya Nah pakai paku Rapi ya Pakai paku Oke selanjutnya teman-teman Perhatikan bagaimana caranya Saya mengelas Perhatikan ya Apinya enggak usah gede-gede Api kecil aja ya Perhatikan bagaimana caranya Saya mengelas Nih ini titiknya ya Apinya enggak usah gede-gede Ingat Kata kuncinya apinya enggak usah gede-gede ya Perhatikan Silahkan bantu bagikan ke teman-teman yang lain Agar semakin banyak lagi yang bisa Belajar bersama kita ya Saya akan berikan ilmunya baga teman-teman Secara gratis Oke sudah seperti ini ya Sudah seperti ini tinggal kita lakukan Penetesan terhadap alu platinum ya Oke Nah diamkan dulu Nah liatin dia akan menyebar Oke Pang Sempurna teman-teman ya Perhatikan hasilnya sempurna Oke hasilnya sempurna Teman-teman bisa lihat Apinya enggak usah gede-gede ya Apinya enggak usah gede-gede Nah liatin Anda bisa lihat hasilnya teman-teman Sempurna Oke liatin Itu adalah proses bagaimana saya mengelas Kelihatan ya teman-teman ya Nah tuh Rapi Jadi lubangnya tertutup rapi ya Lubangnya tertutup rapi Tidak ada sedikit pun Selah Gimana caranya Biar seperti ini mas Andrei Seperti yang saya bahas tadi Teman-teman harus Melakukan proses di Apa di kedalemin dulu ya Dikedalemin dulu Jadi si Apa namanya ini Si lubang itu digedalemin dulu Biar apa Biar si alu platinum Bisa masuk sempurna ke sini Ya Biar alu platinum bisa masuk sempurna ke sini Itu banyak sekali kejadian teman-teman Pada bingung ya Bagaimana caranya ngelas mas Andrei Yang kedua pastikan juga Untuk alu platinum Pilih yang terbaik Ya Pilih yang terbaik Jangan yang abal-abal Sekarang udah keluar Alu platinum yang versi abal-abal Teman-teman ya Alu platinum yang versi abal-abal Jadi murah meriah dia Murah meriah tapi hasilnya gak bagus Saya kurang setuju dengan kalimat itu ya Kalau bisa yang pilih yang bagus teman-teman Biar konsumen kita puas Dan teman-teman juga gak bisa Gak bakal bolak-balik Ya Gak bakal bolak-balik Bolak-balik seperti itu Oke Paham ya Seperti ini teman-teman Seperti ini caranya Kelihatan hasilnya ya Ini sudah menyatu Jadi lubang yang tadi Lubang yang tadi apa namanya nih Lubang yang tadi bolong Sudah ketutup sama alu platinum Yang penting kalau teman-teman Saran saya sih teman-teman Gunakan paku untuk ngeroknya ya Gunakan paku untuk ngeroknya Dengan paku teman-teman akan Terima kasih telah menonton!